Ini kena banget di aku ya, guys, hari ini kita bahas ini ya Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you, grows you, or makes you happy Jadi, hargailah dirimu ya Supaya bisa keluar dari apapun yang udah gak lagi bisa serve you itu gimana ya, nerjemahinnya Yang tidak bisa lagi melayani kamu, memenuhi kebutuhan kita lah maksudnya ya Yang tidak membuat kamu bertumbuh atau tidak bisa membuat kamu bahagia Jadi, respect yourself enough Jadi, apa cukup lah kamu menghargai diri kamu sendiri dengan cara keluar dari apapun yang udah gak lagi bagus buat kamu gitu Gak bikin happy, gak bikin maju juga gitu kan Nah, ini kena banget deh di aku pribadi gitu ya Saat itu aku pernah kerja jadi pengajar lah di satu institusi gitu ya Tempatnya udah nyebelin, mahasiswanya juga kurang ajar-kurang ajar gitu ya Gajinya juga kecil Eh, ternyata ada kasus lagi di situ nilai aku diperjualbelikan oleh oknum tertentu gitu Ketika aku berusaha untuk mengusut itu dan menemukan bahwa ternyata memang banyak nilai yang kacau balau Yang udah berubah-berubah, ya aku disuruhnya suruh mengerti gitu loh Bukan dibahas sampai tuntas siapa yang pelakunya Enggak, tapi aku disuruh nerimo gitu Ya banyak hal-hal yang aku ngerasa dalam hidup aku, aku udah ngelakuin ini gitu ya Aku akhirnya keluar aja gitu Ada juga tempat lain dimana aku difitnah sama mahasiswa aku sendiri gitu kan Tanpa ada hak jawab gitu ya, klarifikasi dari pihak aku Tau-tau aku udah gak dikasih kelas aja kayak gitu Ya udah, aku berhenti aja Terus aku gak akan pernah mengais-ngais gitu atau terkain-kain gitu Gak akan Jadi guys, milikilah rasa hormat terhadap dirimu sendiri yang cukup gitu ya Supaya kamu bisa keluar, bisa menjauh dari apapun yang gak bikin kamu happy gitu Dan akhirnya aku kerja fokus di usaha aku sendiri Ya akhirnya itu yang bikin aku happy gitu Sekarang aku happy banget, aku bisa juga berbagi dalam baksos-baksos aku Bergaul sama orang-orang kecil Ya itu semua menambah wawasan aku gitu Aku merasa aku punya meaningful life gitu Karena aku bisa berbagi ke orang lain gitu loh Dengan cara aku sendiri gitu loh Dan itu membuat aku bahagia Jadi bahagia itu relatif sifatnya ya Tidak selalu harus dalam bentuk yang bisa dilihat mata gitu Misalnya kamu kerja jadi dosen di satu tempat yang bergensi Tapi kamu yang gak happy gitu ya Kayak gitu Ya buat apa gitu loh Kalau makan ati, spanning tinggi, tekanan darah naik gitu Terus ribut-ributnya gak enak gitu loh Udahlah keluar Masih banyak kok ladang kita yang lain yang bisa kita garap gitu kan Jadi gak usah mantengin terus di satu tempat yang udah butuk gitu Yang udah keruh gitu Capek kalau kayak gitu Hidup ini kan sebentar lagi juga selesai ya Jadi jangan buang waktu gitu lah Person aku sih gitu guys Gitu Dan satu lagi Harus ada respect terhadap diri sendiri gitu loh Ya Jauhi dari hal-hal yang buruk Jauhkan Pokoknya jalan terus Yang Kita berkegiatannya di hal-hal yang bikin kita happy aja deh Yang bisa bikin kita bertumbuh Yang bisa bikin kita lebih berarti Gitu guys Saya Nunan Jakfar Jadi curcol deh gue Terima kasih